Sampai jumpa di video selanjutnya Yes, kita mau buat telur dadar padang Gak lengkap rasanya kalau kita makan nasi padang Gak ada lauk ini nih, si telur dadar padang Tansaran gak sih cara buatnya itu gimana biar bisa dapet telurnya yang tebel Dengan isian kelapa dan juga ada rempah-rempahnya Langsung aja kita buat Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk subscribe youtube channelnya Indonesian Simple Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian Supaya kalian dan teman-teman kalian bisa recook resepnya Langsung aja kita buat yuk resep telur dadar padang ala Indonesian Simple Let's start cooking Nah yang pertama kita siapin disini Satu batang daun bawang untuk isiannya ya Ini kita iris dulu Tipis-tipis banget biar nanti pas lagi makan kolor dadar padangnya ini Kita bisa mendapatkan rasa daun bawangnya ya Oke, daun bawangnya sudah kita iris Kita tambahkan juga daun bawang dan ini juga nih ya seledri Nah seledri-nya kita pakai disini satu batang seledri ya Selanjutnya kita bikin bumbu halusnya dulu nih ya Enam buah bawang merah Kita masukkan ke dalam chopper Lalu kita tambahkan juga tiga siung bawang putih Lalu kita tambahkan satu butir kemiri Tambahkan juga cabai Disini kita pakai cabai merah besar Dua buah aja Nah sekarang kita masukkan bumbu rempah-rempahnya Yang pertama kita tambahkan Seperempat sendok teh ketumbar bubuk Dan setengah sendok teh kunyit bubuk Langsung kita chop ya Wow, warnanya cantik tuh ya Kalau sudah halus seperti ini dan tercampur rata Kita sisikan dulu Pertama kita pecahkan dulu telurnya Empat butir telur Oke telurnya sudah kita pecahkan Sekarang saya mau butuhkan disini adalah Tepung beras Kita butuhkan disini Empat sendok makan Tepung beras Selanjutnya kita masukkan Bumbu yang tadi sudah kita haluskan Selanjutnya kita masukkan Seledri yang tadi sudah kita haluskan Atau kita chop kasar Lalu kita tambahkan daun bawang Yang tadi sudah kita iris-iris Lalu kita beri bumbu Satu sendok teh garam Dan tambahkan setengah sendok teh ladaku Selanjutnya Ini nih Yang bikin Telur dadar padang kita itu berbeda Kita butuhkan disini Lima sendok makan Kelapa parut yang sudah disangrai Semua bahan sudah masuk Tinggal kita aduk rata Sampai semuanya tercampur rata Tidak ada tepung yang menggumpal Nih Konsistensinya seperti ini Jadi dia tidak terlalu cair Sekarang saatnya kita Menggoreng telur dadar padangnya Kita tambahkan minyak goreng Sekarang kita masukkan telurnya ya Ini kita lebarkan sedikit Supaya telurnya Tetap padat Dan tebal Sampai simpel bisa lihat kan Di bagian Luarnya itu Nanti telur itu akan keriting-keriting Jadi nanti dia crispy Luarnya Dalamnya padat dan empuk Kita tunggu sampai Bagian bawahnya nanti Berubah warnanya jadi kecoklatan Sehingga kita memudahkan Untuk membalikannya ya Kalau kita bikin telur ini Harus intim-intim juga bagian bawahnya ya Jangan sampai terlalu gosong juga Ini sekarang sudah nih Warna telur sudah kecoklatan Siap kita balik Hati-hati juga dalam membaliknya ya Oke ini tinggal kita matangkan Sampai bagian bawahnya tadi Yang sudah kita balik Dia juga warnanya sama Seperti bagian atasnya tadi ini ya Wuhu Tebal banget sobat simpel Jadi nanti pas makannya juga Wah Terasa nikmat dan mantap Nih ya Kalau kita ngegoreng telur radar Memang pasti ada buihnya ya Tapi kita bakalan lihat hasilnya nih Kita balik dulu ya Biar kalian bisa lihat bagian bawahnya Yang tadi sudah saya balik Wah Cakep banget Wuhu Lihat sobat simpel Tergiur kan Wuhu Tebal banget Dan ada crispy-crispinya juga Ini yang tadi saya bilang Kenapa kita menggunakan tepung beras Jadi hasilnya seperti ini nih Sobat simpel Sini dong Aduh 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 Lihat tuh telurnya tebal banget kan Ini cuma pakai 4 butir telur Bayangin kalau kita bikinnya 2 kali lipat Tebalnya makin tebal nih sobat simpel Kita potong dulu ya Wow Tebal banget kan Lihat warna kuningnya Merata banget Matangnya juga sempurna Sampai ke dalam-dalamnya Sini sobat simpel Nih Makannya pakai nasi putih hangat Aduh Tuh lihat ayah crispy-nya juga lagi Wah Aduh Harum lagi Aduh Aku mau makan pakai nasi ya Kita coba ya Hmm 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 Sampai simpel Hmm 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 Beneran deh Beneran deh Ini telur dadar padang Karena kita pakai tadi kunyit dan ketumbar Itu rempah-rempahnya ya Kalau masuk mulut Keluar semuanya Ranca banah Tampu aja Nih sobat simpel Sobat simpel Sobat simpel Beneran deh rasanya nih Yummy yummy banget Sobat simpel sekarang udah bisa kan Bikin resep telur dadar padang Ala Indonesian simple Yang cepat Nikmat Dan mantap Just Kalian Sekarang Tinggal merecook resepnya Ikutin aja stepnya dari awal sampai akhir Nah Buat temen-temen semuanya Yang belum subscribe Boleh subscribe youtube channelnya Indonesian simple Supaya kalian bisa mendapatkan referensi Resep-resep lainnya Yang gampang-gampang buat di rumah Buat kasih ke temen-temennya juga Boleh di share nih videonya Ya Jangan juga lupa untuk like video ini guys Oke Terima kasih banyak sobat simpel semuanya Sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Yang pastinya hanya di youtube channelnya Indonesian simple Indonesian simple Masak simple No ribet Bye sobat simpel